Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 23 November. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab kisah para rasul pasal 16 ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Sebagai respon untuk bantuan yang datang pada Paulus dalam mimpi, Paulus dan Silas membawa Injil keluar negeri ke penua yang baru. Sebagai respon untuk permohonan yang sama, Ribuan orang muda sudah pergi menyebar ke seluruh dunia. Anak-anak, Sebagai seorang muda, Saya mendengar panggilan itu. Dan dengan istri saya yang baik hati, Saya senang pergi ke Burma Untuk pekerja di antara orang-orang yang menyembah roh orang Karen. Tapi saya sangat kecewa. Saya berjumpa dengan orang-orang Makedonia, Tapi tidak menerima saya dengan baik. Penyembah-penyembah roh tidak mau menerima Injil. Mereka cukup puas dengan tahil-tahil mereka dan ketidaktahuan mereka. Mereka sebut saya Daftaka, Roh jahat yang memakan bayi-bayi. Dengan trompet dan gambar-gambar saya, Dan tas obat-obatan, Saya bisa menjangkau mereka. Melalui rasa ingin tahu, Mereka mendengarkan saya satu kali. Tapi berikutnya, Saya menemukan desa itu kosong. Saya mengundang mereka datang ke sekolah sahabat, Tapi tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang selama enam minggu. Lalu saya mengambil keputusan, Untuk mengadakan sekolah sahabat di desa lain. Saya mengunjungi setiap rumah, Merawat setiap orang yang sakit, Dan mengatakan pada mereka untuk datang ke balai desa, Bila mereka mendengar bunyi trompet. Dan mereka datang. Kali ini dua ratus orang datang. Mereka bertepuk tangan dan berkata, Bagus, bagus, sekarang bernyanyilah untuk kami. Kami menyanyi dua lagu, Dan sementara tangan saya meraih gambar-gambar, Mereka bertepuk tangan dan berkata, Bagus, bagus, sekarang suruh istrimu berdansa untuk kami. Saya sangat kecewa. Saya membuka kisah pasal 16 dan 17, Dan mempelajari pengalaman Paulus lagi. Saya sangat terkejut, Menemukan bahwa perjalanannya ke Makedonia, Memakan waktu hampir setahun. Dan dia hanya berkotbah di tiga kota. Di Filipi, dia dipukuli dan dimasukkan penjara. Di Thessalonika ada kekacauan, Dan dia harus melarikan diri dari kota itu pada malam hari. Dan di Berea, ada lagi kekacauan lain, Dan teman-teman Paulus harus mengirim dia ke Gerika. Tapi Paulus tidak putus asa. Dia menyanyi dalam penjara di tengah malam, Dan membuat perjalanan kedua, Dan malah ketiga, Keladang yang sulit itu. Saya bertelut dan memohon pada Tuhan, Supaya menunjukkan kepada saya, Dimana letak perbedaannya. Kenapa Paulus tidak putus asa dengan pengalaman yang tidak baik itu? Dan Tuhan menyatakan kepada saya, Orang Makedonia adalah lambang dalam mimpi. Kamu tahu, dalam penglihatan, Wanita berarti gereja. Binatang berarti kerajaan dan bangsa-bangsa. Dan Paulus mengerti, Bahwa orang Makedonia berarti, Tuhan sudah memanggil mereka, Untuk mengkotbahkan Injil ke Makedonia. Kita bisa baca di ayat 10. Itu menjadi sangat berbeda bagi Paulus. Dia sedang membantu Tuhan Yesus menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus yang kekasih, Yang diludahi dan disalibkan. Tentu, Paulus bisa melakukan segala sesuatu baginya, Dan menderita apa saja baginya. Dan ketika saya mengerti, Bahwa Tuhan sudah memanggil saya ke Purma, Untuk membantu dia mengkotbahkan Injil di sana, Itu membuat perbedaan besar bagi saya juga. Sedikit demi sedikit, Kekerasan orang-orang di sana mulai lunak. Banyak jiwa yang ditambahkan di gereja, Dan waktu saya 20 tahun bersama orang Karen, Adalah waktu yang paling berbahagia dalam kehidupan saya. Anak-anak, Kalau kalian dipanggil untuk mengabar Injil, Atau mengerjakan pekerjaan literatur, Jangan mengharap orang akan menerima kalian, Dengan tangan terbuka. Tapi maju terus, Untuk membantu Tuhan Yesus menyelamatkan jiwa-jiwa, Dan kamu akan menyadari fahidahnya bagi dirimu. Anak-anak, Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, Terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami, Supaya kami boleh mau untuk mengabarkan Injil di sekitar kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini, Saat kami beribadah dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. Terima kasih telah menonton!